Perkenalkan nama saya Kalista Turinata, mahasiswi usut, setampuk 2021 dari Prodi Ilmu Hukum, dengan NIM 210-200-161. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kerukunan antarumat beragama, cara-cara mengwujudkannya, pentingnya toleransi untuk mencapai kerukunan, dan pendebak pihalannya toleransi tersebut. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dalam pengamalan ajaran agama, setelah kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya dalam mewujudkan kerukunan ini, ada cara-cara yang harus dilakukan. Contohnya seperti saling menghormati antarumat beragama, tidak menganggu umat lain sedang beribadah, tidak melecehkan atau menjejelakan cara beribadah agama lain. Selanjutnya adalah pentingnya toleransi dalam umat beragama. Berbicara dengan toleransi, tentunya tidak lepas dari open-minded, bahwa perbedaan tidak lantas menjadikan kita kaku atau mengotak-ngotakan manusia berdasarkan suku, ras, budaya, dan agama. Apalagi membenci atau mengucilkan orang-orang yang tidak sepaham agamanya dengan kita. Terkadang sikap intoleransi dapat muncul di masyarakat, karena kurangnya pemahaman tentang keragaman dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya sikap intoleransi ini, pun dapat memicu dampak negatif diantaranya, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bagi masyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Terjadinya kemunduran suatu bangsa negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menghambat usaha pembangunan dan pemberataan prasarana dan sarana. Untuk menghindari sikap intoleran, kita lebih baik tidak memasakkan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Berdiri terhadap lingkungan sekitar, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap menganggap suku bangsa kita sendiri lebih baik daripada yang lain. Tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun buddha tertentu. Tidak menempuh tindakan melonggar norma untuk mencapai tujuan. Tidak mencari keuntungan sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Dengan keciptanya kerukunan nasional, maka sikap Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun dapat terwujud. Oleh karena itu, kerukunan antara umat beragama harus dibangun dan dijaga. Kerukunan umat beragama mempunyai peranan penting dalam kemajuan satu bangsa. Karena kerukunan umat beragama merupakan tonggak dasar persatuan dan kesatuan bangsa yang nantinya berfungsi penting dalam memajukan satu bangsa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.